Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa malam ini tengah malam saya ketemu dengan Tiga cowok ganteng yang masih muda luar biasa U20 Nah, tiga pemuda ini adalah salah satu musisi dangdut Yang udah masih muda tapi luar biasa talentanya tuh luar biasa banget Boleh diperkenalkan dengan mas siapa yang pakai baju hitam Oh, saya dengan Farda Rizky Farda Rizky pegang apa nih? Mas Farda pegang gitar Yang tengah nih yang paling cakep nih dari Korea nih Ade Pegang apa adek? Ade gendang Adek gendang Yang satu nih yang cengar-cengir Fahmi Fahmi Pegang apa nih? Musik apa? Pegang keyboard ya? Ini kalian bagaimana sih? Kok bisa ketemu nih? Ceritanya bagaimana sih? Terus kemudian kok bisa namanya itu kok U20 Terus siapa yang ini yang memberi nama? Kalau untuk nama sih Nama dari U20 Karena ini ketuanya juga Dari U20 Oke, terus? Lanjut ceritanya Farga U20 itu artinya Artinya apa? Umur Umur Oh, umur kalian Umur kita Umur kalian masih 20 Tapi udah luar biasa nih Mantap 20 lebih dikit 20 lebih dikit Karena apa nih? Apakah kalian satu sama lain cocok apa bagaimana? Tapi emang awalnya sih lebih kayak Pas ada covid aja sih Oh gitu Pas ada covid Kita jadi bisa kayak silatur hami disitu Kumpul disitu Jadinya ya Dari awal situ aja Kita bisa Jadi Kisaran 22 tahun ya Mohon maaf Kisaran 2 tahun yang lalu kalian ketemu ya Pernah berantem gak nih selama Selama ini nih Selama 2 tahun ini Alhamdulillah gak ada Gak pernah berantem ya Gak pernah Mulus-mulus aja Oke pemirsa ini Jangan sampai lah Jangan sampai ya Harus kompak lah ya Harus kompak sampai besar nanti nih Nah pemirsa Tiga pemuda ini nih Ternyata tuh pernah Mengisi salah satu acara Di rumah Fans kalian ini Leslar Dalam acara kemarin tuh Silaturahmi Lida dan DA ya Iya betul Itu menurut kalian gimana tuh Suasana di rumah itu pada saat itu Seru gak tuh Seru banget Seru banget Seru banget ya Rame banget ya Semuanya emang yang tamu-tamu yang dateng tuh Emang ya seru semua sih Seru semua ya Keren banget Itu kalian diundang Leslar sendiri atau bagaimana Ceritanya Atau dari manajemen Oh begitu Kalian diundang Itu sampai jam berapa Sampai larut ya Tapi kalian senang pada saat itu Pada saat itu Sangking ini ya Sangking hebonya Senang ya Sampai hebonya ya Masya Allah ya Seru itu kan Kita juga kebawa Kebawa ya Senang juga deh gitu Baru 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 kali itu Apa Apa pernah Kalian Mengiringi teman-teman ini Sudah beberapa Baru kali sih sebenarnya Kadang Dia sendiri Sampai Yang lain Kita berdua Enggak Terus kadang kita berjiga juga Oh begitu Kadang-kadang tuh Kalau mengiringi mereka Enggak Dia bertiga terus Oh gitu Kadang juga Sendiri-sendiri gitu ya Sendiri-sendiri Oke Kan kalian Sudah main ke rumah Leslar ya Kemudian ketemu Dengan beliau langsung Secara pribadi ya kan Enggak di panggung gitu Menurut pandangan kalian ini Leslar itu Sosok yang seperti apa sih Gitu Orangnya seperti apa Di mata kalian tuh Seperti apa sih Dia itu Baik Baik ya Baik ya Baik ya Apa Ya Biar kata Biar kita gak kenal ya Gak kenal Tapi iya Tapi iya Oh gitu ya Belum kenal banget Oh iya Baru ketemu itu Maksudnya dalam artian Pribadi ya Seperti itu ya Oke Terima kasih Atas waktunya Nah ini kebetulan Hari ini Si Lesel Apa sih Bilar ulang tahun ini Apa yang akan kalian Sampaikan kepada Bilar Bilar Buatka Rizky Bilar Sama tulang tahun Kanjang umur Kanjang umur Sukses karirnya Sukses Anggem terus Hubungannya Amin Amin Pokoknya yang baik-baik Bisa 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 ngundang kita lagi Mungkin Harapannya ya Ngundang lagi Dan seru-seruan lagi Di rumah Leselan Baik Terima kasih U20 Untuk waktunya Untuk waktunya Untuk Nito Media Sukses buat kalian semua ya Assalamualaikum Wr. Wb Barokan